Ya, pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, kami sore menggelar pemusnahan barang bukti hasil persidangan. Selain sabu dan senjata tajam, Jaksa juga memusnahkan ribuan botol miras merek luar dengan cara digiling menggunakan alat berat. Barang bukti hasil kejahatan berupa ribuan botol minuman keras import ilegal beragam merek ini digiling menggunakan kendaraan alat berat oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Selain miras, kegiatan yang dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Tanjung Jabung Timur ini juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 16,58 gram, senjata tajam jenis badik, pecahan seng asbes, ikatan kabel strung, potongan kayu 57, parang golok, buku tapsir mimpi. Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inggrah dari tahun 2018 hingga 2019 ini disaksikan langsung Kepala Kejari Tanjung Jabung Timur Irfan Jaya. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Perwakilan BNNK Tanjung Jabung Timur, Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, dan Perwakilan Satres Kim Pores Tanjung Jabung Timur. Beragam barang bukti yang dimusnahkan ini disita dari 11 perkara dengan puluhan terpidana, yang meliputi kasus miras ilegal, narkoba, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penyelundupan benih lobster, dan perjudian. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Irfan Jaya mengatakan, Semua barang bukti yang dimusnahkan adalah dari perkara yang sudah inggrah atau memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, kasusnya mulai tahun 2018 hingga 2019. Menurutnya, barang bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan pihak Kejaksaan. Kalau tidak segera dimusnahkan, dikhawatirkan akan berpindah tangan atau disalahgunakan. Tadi, karena sudah tidak dibutuhkan lagi, semuanya terpidananya pun sudah, para pelakunya pun sudah dipidana dan sudah dieksekusi, maka barang buktinya harus juga dimusnahkan. Terima kasih.